Useng-useng bareng mama, edisi dendeng kuah lambo Berikut bahan-bahan yang diperlukan, bisa di pause dulu ya videonya Rebus air, lalu masukkan 3 sendok teh garam, aduk hingga merata Jika sudah mendidih, masukkan dagingnya Oh iya ini pake tangan kanan ya, karena pake kamera depan jadi hasilnya mirror Jika dagingnya sudah empuk, sudah bisa ditiriskan Terus iris-iris dagingnya, tapi gak usah terlalu tebel dan juga jangan terlalu tipis, serang-serang aja Sambil aku iris daging, mama aku goreng kentangnya Ini dipotong panjang-panjang aja Lalu buat ungkap dagingnya, masukkan asen jawa sejumput Bawang putih halus 1 sendok teh, sama garam 1 sendok teh Masukkan daging yang sudah diiris tadi, lalu diungkap Nah setelah diungkap, hasil dagingnya kayak gini Geprek daging yang sudah diungkap tadi, tapi gak usah terlalu digeprek banget ya Gak usah terlalu tipis, serang-serang aja juga Kayak gini Lalu goreng dagingnya Kalau minyaknya udah gak ada belebek-belebeknya lagi, udah bisa ditiriskan dagingnya Nah ini buat cabenya, rebus semua cabai, tomat, bawang merah, bawang putih Lalu tiriskan cabai, tomat, dan bawangnya Masukkan garam 1 sendok teh, dan diulak, tapi diulaknya jangan terlalu halus ya Pecah-pecah kayak gini aja Masak cabai, tapi pakai minyak bakas goreng dinding tadi aja ya, biar aslinya lebih gurih Diaduk-aduk sebentar, lalu masukkan gula merah dan asem jawa Aduk sampai merata, lalu masukkan dinding dan kentangnya Aduk-aduk sampai rata, dan udah siap disajikan deh Dan ini hasil dindingnya, sumpah nyelar banget Dan aku sama mamaku mau makan bareng Wajib banget cabainya diaduk ke nasi Dan rate dari aku ini 10 per 10, karena aku bener-bener suka banget Terus dagingnya, bumbunya meresap, cabainya juga pas banget Kalau kalian mau nyobain masakan mamaku Bisa order di IG dindingmamaku.id atau susikurnya75 ya Dan sampai ketemu di resep selanjutnya